Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang sahabat semuanya Ohayowozaimasu selamat pagi Konnichiwa selamat siang Kombangwa selamat malam Selamat datang Selamat berjumpa di channelnya Kang Nano Channel tutorial belajar bahasa Jepang Dalam kesempatan kali ini Kang Nano akan sharing Belajar angka di step 6 Belajar angka di step 6 Merupakan kelanjutan belajar angka Dalam step sebelumnya Yaitu step 1 hingga step 5 Di step 6 ini Belajar angkanya mulai dari Angka 1 juta Hingga angka 9.999.999 Jadi saya sarankan Bagi teman-teman Sahabat-sahabat semua Yang belum Menyimak video Kang Nano sebelumnya Di belajar angka di step 1 hingga step 5 Alangkah baiknya Alangkah baiknya Menyimak dulu Mencermati dulu Memahami dulu Agar supaya Di step 6 ini Belajarnya tidak tersendat Bisa cepat memahami Oke Tak lupa Bagi yang baru datang Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Dan terima kasih Kepada semua Subscriber Channel saya Yang sudah mendukung selama ini Berkembangnya channel saya Terima kasih banyak kepada semuanya Baik para subscriber yang lama Sahabat lama Maupun sahabat baru Yang baru datang Oke Tidak menunggu lama lagi Mari kita Ambil contoh-contoh Dari belajar angka di Step 6 ini Nah Yang perlu diingat Dihapalkan benar Dalam step 6 ini Adalah bilangan angka Dari bilangan angka 1 juta hingga 9 juta Ya Di sini Saya bedakan Angkanya Berhurup biru Dan berhurup putih Yang berhurup putih ini Ya Nantinya Adalah Angka Yang merupakan Angka Nanti dibaca Emang setelah Angka Yang biru ini Jadi 4 angka Dari belakang Ya 0 0 0 Ini Angka yang putih Bilangan yang putih ini Ya ada 4 0 0 0 Nanti dibacanya Emang setelah Nanti membaca Angka yang biru ini 1 0 0 1000 Bilangan 1000 Jadi Kalau 1 juta Di sini Mohon maaf Bilangan 100 Jadi 1 juta Jadi di sini 100 Itu adalah Hyaku 200 Nih Hyaku Sampai 900 900 itu Kyushyaku Jadi setelah Mengucapkan Bilangan yang Saya warnai Biru ini Angka 100 Hingga 900 Baru kita ucapkan Emang Setelahnya Nanti dibaca Sesuai dengan Bilangan yang Tertera nanti Karena di sini Bilangan 0 0 0 4 Ini bilangannya Kosong semua Tidak ada angkanya Apapun 1 2 Atau dan lain sebagainya Maka Dibacanya Ini adalah Emang Jadi anggap saja 1 juta Kita baca Paten saja Kita apelakan paten 1 juta Ini 1 juta Ini bilangannya 1 0 0 1 0 0 Itu 100 1 juta Berarti Hyaku Meng 2 juta 200 Ininya Putihnya ini Meng Jadi 2 juta Yaitu Nih Hyaku Meng Kemudian Untuk bilangan 3 juta 3 juta 300 Meng Jadi Sam Biaku Meng Kenapa Saya baca Sam Biaku Bukan Sang Hyaku Silahkan ya Teman-teman Baca Video sebelumnya Belajar angka Di angka Ratusan Ini 100 Sampai hingga 900 Jadi disini Sam Biaku Meng Kemudian 4 juta Yaitu 4 juta Itu 400 Dan disininya Meng Jadi Yong Hyaku Meng Kemudian 5 juta Yaitu Gohyaku Meng 6 juta Rob Pyaku Meng Kemudian 7 juta Nana Hyaku Meng 8 juta Hab Pyaku Meng 9 juta Jadi Kyushyaku Meng Jadi 9 juta Ininya 4 angkanya Dibacanya Meng Ya 4 angka Dibaca Meng Yang 4 angka Dibaca Meng Itu Maksudnya Adalah Angka 900 100 ini Ya 900 800 700 Ini Dijininya Meng Jadi Setelah Angka Bilangan 900 Di belakangnya Dibaca Meng Kecuali Kalau nanti Disini Angka 0 Ini Berubah Menjadi Angka Yang lain Maka Dibacanya Sesuai Dengan Cara Baca Bilangan Yang Seharusnya Oke Seperti Apa Bilangan Yang Seharusnya Disini Dalam 0 0 Ini Nanti Kita Contohkan Dengan Angka Angka Yang Semestinya Sehingga Cara Bacanya Seperti Apa Baik Kita Perhatikan Contoh Berikut Ini Contohnya Di Angka 1 Juta Kalau Disini Tanpa Nol Nya Tanpa Bilangan Apapun 1 Juta Seperti Ini 100 Nya Itu Hiyaku Setelah Hiyaku Nol Yang 4 Angka Ini Angka Nol 4 Angka Ini Yang Di Belakang Angka 100 Yang Bilangan Putih Ini Dibacanya Mang Setelah Angka 100 Jadi Hiyaku Mang Contohnya Misalnya Sembarang Saja Kita Ambil Contoh Misalnya Disini Angka 1 Juta 213 650 1 Juta 213 650 Jadi Angkanya Saya Bedakan Angkanya Yang Putih Ini Angka Mang Artinya Angka Mang Itu Mana Yang Dibaca Mang Itu Angka 121 Jadi 121 Setelah Angka 121 Disininya Bacanya Mang Setelah Mang Kemudian Dibaca Sebagai Mana Mestinya Angka Maksudnya Apa Angka 3650 Ini Adalah Angka 3650 Sehingga Bahasa Jepang Juga Dibaca Semestinya Baik Jadi 1 Juta 213 650 Ini Jadi 121 121 Itu Nihongonya Bahasa Jepang Adalah Hyaku Niju Ichi Nah 121 Kesininya Kan 4 Angka 1 2 3 4 Ini Setelah Angka 121 Kesininya Mang Jadi 121 Hyaku Niju Ichi Mang Kemudian Disini 3650 3650 Itu Bahasa Jepang Adalah Sang Zeng Rob Byaku Goju Sehingga 1 Juta 213 650 Nihongonya Bahasa Jepangnya Adalah Hyaku Niju Niju Ichi Mang Sang Zeng Rob Byaku Goju Baik kita contoh berikutnya Contoh berikutnya di angka 2 juta Ya seperti tadi Jadi 2 juta itu Disini Ya 4 angkanya Disini 4 angka adalah Nanti dibaca Nanti dibaca Setelah angka 200 Ini 200 Bahasa Jepangnya Itu Nihiyaku Karena disininya Ada 4 angka Jadi Nihiyaku Langsung Bacanya Mang Nihiyaku Mang Contohnya Misalnya disini 2 juta 80 2 juta 858 971 Disini Ya Jadi 4 angka Tarik 4 angka Dari belakang 1 2 3 4 Berarti disini Tersisa Ada 3 angka Tersisa 3 angka Yaitu 285 Nah Yang dimaksud Dibaca Mang itu Angka 285 Ini nantinya Dibaca Mang Karena Sudah 4 angka Tarik dari Belakang Contohnya Yaitu disini 2 juta 858 971 Yaitu Disini Nihiyaku Haji Jugo Jadi 285 Nihonggonya Yaitu Bahasa Jepangnya Nihiyaku Haji Jugo Apa Mang Langsung Nihiyaku Haji Jugo Mang Baru disini Angka 4 angka Dibelakang 285 Yaitu 8 9 71 Disini Jadi 8 971 Nihonggonya Bahasa Jepangnya Itu 8000 Haseng 900 Kyushyaku 71 Yaitu Nanaju Ichi Sehingga 2 juta 858 971 Nihonggonya Adalah Nihiyaku Haji Jugo Mang Jadi angka yang kuning Setelah itu langsung Dipaca Mang Nihiyaku Haji Jugo Mang Kemudian disini Ada 8971 Yaitu Haseng Kyushyaku Nanaju Ichi Baik Contoh berikutnya Di angka 3000 Disini Di angka 3 juta Maaf Di angka 3 juta Ya Angka 3 juta 3 juta 476 68 Disini Ada Angka 0 Saya kasih Angka 0 Tapi tetap Cara baca Angkanya Sama Disini Tetap 4 angka Kemudian Setelah 4 angka Di depannya Sisanya Berapa angka Ada 3 angka Jadi 3 angka Disini 347 Anggap saja 347 Setelah itu Mari kita baca Mang Ya 347 Sambiaku Yongju Nanak Baru Mang Disini 6068 Jadi Rokuseng Rokuju Haji Sehingga 3 juta 476 68 Nihonggonya Bahasa Jepangnya Yaitu Sambiaku Yongju Nanak Mang Rokuseng Rokuju Haji Baik Untuk Contoh Bilangan Dari Angka 4 juta 5 juta 6 juta 7 juta Dan 8 juta Contohnya Saya loncat Ya Pada prinsipnya Rumus Membaca Angkanya Sama Dengan Rumus Yang Tadi Saya Paparkan Ya Tetap Di Belakang Angka Ditarik 4 Ya Di belakang Angka Ditarik 4 angka Nah Setelah 4 angka Angka Di depannya Ini Dibaca Emang Ya Dibaca Emang Berapa Angka Di sini Ada 3 Angka Ya Baru Baca Emang Seperti itu Baik ya Contoh Yang terakhir Adalah Contoh Bilangan Di Angka Bilangan 9 juta Ya Di 9 juta Mohon maaf Di sini Ya Mohon maaf Ini Angkanya Harusnya Ini 900 Di sini Empatnya Empat Angkanya Adalah Angka Putih 900 Adalah Angka Yang Warna Kuning Jadi 9 juta Itu 900 Dan Emang Jadi 900 Itu Q Siaku Emang Di sini Contoh Terakhir Kita Pakai Angka 9 juta 9 999 900 Maaf 9 juta 999 999 Sehingga Di sini Ya Empat Angka Kita Baca Nanti Emang Emang Itu Mana Yang dibaca Emang Itu Bilangan 9 9 9 3 Angka 9 9 Ini Kita Baca Nanti Emang Jadi 999 Langsung Emang Jadi Yang Dipaca Emang Bukan Di belakang Sini Tapi Di sini Jadi 9 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 Bahasa Jepangnya adalah Kyu Siaku Kyu 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 Mang Kyu Seng Kyu Hyaku Kyu 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 Baik Sahabat Semua Sampai Disini Dulu Belajar Angka Di step 6 Nantikan video Kang Nano Kelanjutan belajar angka di step Berikutnya Dan Terima kasih Domo Arigato Onggoolzaimasu Terima kasih Sampai jumpa